Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Parbaraya Jumpa lagi dengan Dapat Ibadah Dimana hari ini Kita akan membuat konten Yaitu Tunggoking Al-Bukat Nah ini para teman Para sahabat Jadi pohon yang akan Kita Tempel atau tumpoking ya Ini Al-Bukat dari biji ya Parbaraya Dari biji Kalau tidak salah ini umur Dua tahun Atau Satu tahun setengah ya Satu tahun sampai dua tahun ini Kalau tidak salah ini Sebelum kita melangkah Lebih lanjut Kita harus Ya karena ini posisinya Mau ditukoking Kita akan Menggergaji Batangnya dulu ya Parbaraya Ya Nah Jadi Dari bawah Kira-kira Satu meter ya Parbaraya Satu meter Boleh lah Tapi juga Boleh Gak masalah Kalau untuk ukuran Pemotongan kita Gak masalah Nah Disini aja Kita Kita Gak masalah Potong Dengan gergaji Para teman Ya Parbaraya Kita Kita Kecikan dulu Dengan pisau ya Untung gini ya Supaya Tirus ya Tirus ya Dari dulu Supaya Jangan Nongol Ke atas ya Nah Ini Tumpas ya Ya Ini Kira-kira Diameter 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 10 cm Tirus Tirus Pertama-tama Kita Siapkan bahannya dulu ya Bila kita ingin Boking ya Pasti harus ada entresnya ini entresnya ya ini entresnya alpukat yang ukuran satu kilo sampai ada yang satu kilo setengah ya tapi kalau sedang lebat biasanya alpukat ini paling minimal ya kilo dua ini alpukatnya ini hampir mendekati ke alpukat aligator nah pertama entres yang kedua plastik PE 02 ya para baraya untuk nanti dibungkus ya dan yang ketiga ini sungkup plastik ya plastik ukuran seperapat ya karena ini diameternya masih kecil ya kita lanjut ya pertama kita iris dulu ya ini sesuai dengan diameter ini ya lebarnya ini ya Nah kita ini dulu saat ya Nah kita disesuaikan dianggap diameter yang akan ditupoking ya ini pisau nya ini usahakan perbaraya yang steril ya yang seperti ini pisau stainless ya sampai terkelupas kulitnya ya Barbaraya sesuaikan aja panjangnya kira-kira 2 cm ya 2 cm atau 2 cm dari setengah satu ya kita ambil entresnya ya udah sahabat ya karena ini kepanjangan kita potong satu aja dulu ya bagi dua soalnya sayang nih ya kita bagi dua aja dulu cukup nih cukup ini juga dari ini ada beberapa dunas mata juga ya lagu 2345 ya setelah itu kita kita tiruskan ya supaya nanti pas dengan itu ya Hai kira-kira ya 222 cm atau 3 cm juga boleh ini parbaraya kita luruskan ya perbaraya ya ditirus ya Nah udah udah lurus ya udah diagonal ya Nah ini kita kasih ini sedikit ya perbaraya ininya untuk nampel sini ya Nah jadi kita lanjut kita masukin kita masukin ya pasin dengan dengan apa yang kita kupas ya Nah pas ya dengan yang kita kupas ya nah ini nah ini parbaraya cukup nih segini ya bisa Allah bukan plastik para baraya untuk mengikatnya ya ini untuk mengikatnya ya kita dari bawah dulu ya diketahui plastik pe-02 ya yang elastis ya agak kenceng ya biarin 5 kenceng kalau untuk topoking ya ya parbaraya nah terus yang rata ya parbaraya terus kita dilit sampai nih ini belum cukup kita tambah lagi ya nah ini parbaraya sebetulnya sangat simpel ini parbaraya kalau untuk topoking kita ke bawah lagi ya nah ini parbaraya sebetulnya sangat simpel ini parbaraya kalau untuk topoking ya topoking ini ya topoking sangat simpel sekali makanya untuk para baraya yang punya alpukat biji tolong kalau mau menghasilkan alpukat yang bagus tinggal kita cari entresnya seperti jenis mickey aligator yang yang besar-besar aja parbaraya jadi jangan kita buang ya istilahnya lebih baik kita topoking aja insyaallah menghasilkan alpukat yang bagus nah ini ya parbaraya para sahabat setelah kita selesai mengikat ini ya dengan plastik kita tinggal siapkan plastik nah ini ya pembungkus ya yang plastik yang ukuran setengah kilo atau separapat juga masuk ya karena ini diameternya masih kecil ya nah tinggal ini tidak tali lagi pakai ini pakai tali rapia juga ya nah ini tinggal tali kita yang agak yang kencang juga boleh ya biasa juga nggak masalah yang penting jangan sampai ada masuk air ya ke dalam ini supaya tidak busuk batang tidak busuk ambiumnya tidak tercampur dengan air ya udah selesai ini parbaraya seperti inilah kira-kira topoking alpukat ya terima kasih parbaraya mudah-mudahan dengan tutorial ini atau konten ini bermanfaat bagi-bagi parbaraya sebab alpukat itu adalah buah yang harus dikonsumsi untuk kesehatan tubuh yaitu untuk membuat kulit supaya bagus ya parbaraya sebelum dan sesudahnya mohon di maaf kalau memang dalam praktek ada kesalahan terima kasih wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.